Mau kita udah 5 tahun panahan, 10 tahun panahan, kita tidak bisa mengandalkan memori otot gitu kan Tidak bisa Tidak bisa Assalamualaikum Sobat Archer, kita ketemu lagi di Manglayang Archeri Vlog Bersama saya Dwi dan Camalaka Kita akan berbincang santai sedikit ya mengenai panahan Begini pak, kan ada yang berpendapat Kalau panahan itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang Kalau dulu kan panahan itu kan memang fungsinya cuma 2 ya Kalau tidak berburu ya buat perang gitu Nah sekarang buat apa gitu Sekarang berburu, beli daging di pasar juga banyak ya Terus buat perang, mau perang lawan siapa gitu kan Nah, gimana tuh pak pendapatnya pak? Gimana? Makin dang pendapatnya gimana? Sini dulu Ato Sini dulu Ato Sini dulu Ato Biar on frame Nah, kalau pendapat saya sih seperti ini ya Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau panahan memang bisa dipergunakan sebagai alat untuk berperang ya Nah, itu mah udah pasti Cuman begini, kalau menurut pendapat saya Kalau zaman dulu kan salah satu alat perang yang dominan gitu kan selain panah adalah pedang Nah, malah keahlian berpedang mungkin berpedang dan menggunakan tameng itu mungkin zaman dulu lebih, harusnya lebih utama ya dibanding panah gitu kan Tapi saya belum menemukan satu pun hadis, satu pun anjuran agar kita ajarkanlah anakmu menggunakan pedang, menggunakan tameng, belajar pedang lah bla 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 seperti itu, tidak sebanyak hadis-hadis dan panahan tentang panahan Oleh karena itulah mungkin, karena panahan punya tujuan yang lebih spesifik selain sebagai alat perang gitu kan Nah, seperti itu Selain perang dan berburu ya Selain perang dan berburu Spesifiknya gimana tuh Pak? Nah, misalkan untuk melatih mental, salah satunya seperti melatih otot kesadaran gitu kan Nah, seperti itu Otot kesadarannya tuh yang gimana tuh Pak? Kalau yang saya tahu kan otot tuh kan ada otot besar, otot kecil, nah otot kesadaran tuh yang gimana gitu Coba ya Jadi gini Itu kan lebih ke sisi mentalnya, sebenarnya pada dalam mana itu banyak gitu kan Cuman yang banyak, belum orang bahas, belum orang ngeh gitu kan Nah, manusia itu kan punya dua mode dalam menjalani hidup ya Pertama mode bawah sadar Yang kedua adalah mode kesadaran atau mode kita hadir pada saat ini gitu kan Nah, misalkan bawah sadar itu seperti ini ya Kadang kita makan, tapi pikiran kita mikirin masa lalu Oh, makan sambil ngelamun Ngelamun gitu kan Itu bahaya buat diet tuh Pak? Iya Iya, nggak sadar udah banyak aja tau-tau ya Kita naik motor gitu kan Tapi pikiran kita sambil mikirin mengkhawatirkan masa depan gitu kan Mikirin mantan gitu ya Mikirin makan, mikirin target sales Pokoknya apa aja, kita mengkhawatirkan apa-apa yang belum terjadi di masa depan Atau misalkan kita liburan, niatnya muhiling, tapi di tempat libur bukan bisa menikmati Tapi pikiran kita ada di, masih di rumah gitu kan Jadi itu adalah, kalau kita terbiasa ngelamun, terbiasa mengkhawatirkan masa depan Mencedihkan masa lalu, maka kita akan pure berada di otot bawah sadar kita Nah, itu secara psikologis itu tidak baik buat kesehatan mental gitu kan Membuat kita cepat cemas, cepat khawatir, membuat kita tidak happy gitu kan Tidak enjoy dalam menjalan hidup, seperti itu Nah, sementara kalau otot kesadaran, itu otot dimana kita hadir pada saat ini Seperti itu Nah, panahan itu adalah salah satu olahraga yang menurut saya Yang menuntut pelakunya untuk hadir Hadir dan sadar saat melakukan aktivitas memanahnya gitu kan Mau kita udah 5 tahun panahan, 10 tahun panahan Kita tidak bisa mengandalkan memori otot gitu kan Kita tidak bisa sambil ngelamun Kita tidak bisa sambil istilahnya gini lah Kalau kita naik motor, kalau kuda ahli kan sambil naik motor kita bisa pegang handphone Kita ngetik 10 jari bisa sambil ngobrol Sambil ngeliat sana sini masih bisa Panahan gak bisa apa ya Panahan gak bisa Harus liat target Nah, dengan sehari, dengan seminggu Selama seminggu, 3 kali latihan atau 2 kali latihan, 1 kali latihan 2 jam Kita melatih panahan dengan pure, dengan kesadaran yang hadir Mudah-mudahan dan pasti insya Allah Pada saat kita melakukan aktivitas yang lain Kesadaran kita juga hadir Pada saat kita sholat Pada saat kita zikir Khusu berarti Pak ya? Iya Khusuan berarti Itu kan Soalnya kalau khusu atau sadar pada melakukan aktivitas kan Harus dilatih Nah, salah satu aktivitas untuk melatihnya itu adalah panahan Oke, udah-udah jelas ya Sudah jelas sedikitnya Bagaimana Bagaimana kita Melatih Tadi ya yang otot-otot sadar Ternyata saya juga baru tahu tuh Pak Ternyata selain otot mayor dan otot minor gitu ya Otot besar dan otot kecil Istilah aja ya Jadi ada otot sadar juga Nah, cuma gini Pak Ada pendapat lain juga ya Katanya kan yang di hadis nabi itu Sebenarnya emang cuma menganjurkan olahraga aja Jadi berkuda, berenang, memanah Itu cuma anjuran olahraga aja Kan Olahraga Untuk Apa? Allah kan mencintai apa? Mumin yang kuat ya Untuk memu'n yang kuat kan Nggak harus Nggak harus dengan panahan Berenang dan berkuda Itu cuma olahraga Bisa dengan yang lain Bisa main bola Bisa main basket Gitu bisa Ya bisa lain-lain lah Nggak harus panahan gitu Nah, sebenarnya Apa sih sebenarnya Kelebihan panahan ini Dibandingkan olahraga lain gitu Pak Sebenarnya kata olahraga itu Kalau disandingkan dengan masa lalu Itu kurang tepat ya Kalau menurut saya ya Kenapa kurang tepat? Karena zaman dulu Orang itu nggak butuh olahraga Oh iya Bener kan? Iya betul Dia sehari-hari beraktivitas dengan raga gitu kan Iya betul Ke pasar jalan Iya Ke gunung jalan Gitu kan Sekarang mah udah nggak Sekarang pakai mobil besar Ketika kita masukin Jaman-jaman sekarang Dimana orang lebih banyak duduk Lebih banyak bekerja duduk Rebahan Ada alat transportasi Seperti motor, mobil, dan sebagainya Kita butuh satu aktivitas Dimana kita menggerakkan badan kita Jadilah Kata olahraga Gitu Jadi Menurut saya sih kurang tepat Nah, tapi dari sisi Bahwa Olahraga itu baik Ya emang benar gitu Maksudnya Untuk agar badan sehat Nggak harus panahan emang Iya Agar badan sehat Agar badan kuat Nggak harus panahan Kita bisa ngegym Kita bisa basket Kita bisa dan segalanya Nah, cuman itu tadi Ya Kalau padilahnya Mah Tinggal dibaca aja lah Sendiri hadisnya itu banyak Kalau padilah Padilah panahana Dari segi Pahala gitu ya Tapi dari segi seperti tadi Misalkan melatih otot kesadaran Gitu kan Nah, itu Emang ada beberapa cabang tersentuh Juga seperti itu Gitu kan Tapi yang Menurut saya Yang paling saya terlatih Adalah dengan panahan ini Gitu kan Kenapa gitu kan Bisa aja dihubungkan dengan nikmat Gitu kan Nikmat Nah Nikmatnya kita Minum saat Saat haus Saat haus kan Pada saat minum gitu kan Bukan saat dilihat gitu kan Nah, seperti ini kan Ini kan nyohor Kakak Chan gitu kan Kakak Chan nyohor gitu kan Nikmatnya pada saat diminum Endorse-endorse Bukan pada saat dilihat Dilihat nggak nikmat Tapi pada saat minum Kita lihat Pada saat makan Nikmatnya makan ya pada saat makan Nikmatnya kita bermain dengan anaknya saat bermain Berarti nikmatnya memanah juga pada saat memanah Nah Enggak, jadi Nikmat itu berhubungan dengan kesadaran kita Hadir saat melakukan aktivitas gitu kan Kita makan tapi lihat handphone Kan Seperti tadi Nggak kerasa Nggak kerasa nikmatnya Makanya kan Mungkin Mungkin saja ya Ini bukan saya menapsir ya Kamu tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan Mungkin karena kita tidak hadir pada saat nikmat tersebut Karena kita tidak sadar Sudah menikmatinya Iya Kita sedang jalan Kita sedang BAB Kita kan membayangkan Bayangan Kalau dipikir-pikir juga Kita sedang jalan juga Dapat nikmat Banyak Kita masih bisa jalan Iya gitu kan Cuman karena kita Pikiran kita ke masa lalu dan ke masa depan Jadi dianggapnya biasa aja Biasa aja gitu kan Kita naik motor dari sini ke Garut Kalau ngelamu tiba-tiba nyampe gitu kan Iya Tentu udah nyampe lagi Biasa aja gitu Udah kalau dinikmati beda Beda Walaupun macet gitu Beda Nah itu yang pertama Bahwa panahan itu salah satunya adalah melatih otot kesadaran gitu Nah itu teh kalau dalam istilah meditasi itu namanya mindfulness Mindfulness Bukan Kan mindful Penuh 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 itu dikosongkan Jadi apa tuh? Ya mindfulness bagaimana cara kita untuk mengosongkan pikiran Agar kita hadir pada saat ini Nah itu kalau kita dilatih dengan cara Dengan cara Seperti semedi Atau bersila Saya sendiri agak sulit Dan justru panahan itu paling efektif Supaya kita melatih otot kesadaran itu Mindfulness itu Berarti salah satu kelebihan panahan dibandingkan olahraga lain Disini ada meditasinya juga ya Pak? Iya Medikasi dalam tanda kutip bahwa Melatih kita untuk hadir Pada saat melakukan aktivitasnya Nah itu yang pertama Ya dari sisi mental Nah kelebihannya yang kedua adalah panahan itu salah satu olahraga yang kita harus menekan segala bentuk emosi kita Nah mau emosi yang sifatnya senang atau misalkan bernapsu emosi Apanya menggebu-gebu bersemangat Ataupun bersedih Kecewa Nah itu kita harus bisa menekannya kalau dipandangkan Kalau kita terlalu bersemangat Menekan atau mengontrol nih Pak? Mengontrol sih Lebih ke mengontrol ya Mengontrol Kalau kita terlalu bersemangat Tembakan bisa kacau Belum nggak? Kalau kita terlalu kecewa Malah jadi yang ketarik Ototnya nggak keluar Nggak nyampe Misalkan gini Kita mana nih tembakan pertama Terus nggak kena Biasanya timbul dua Antara kita napsu Atau kita jadi Ya udah Ya 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 Nah Dengan meletih Kesadaran Dengan terbiasa Kita mengontrol itu dengan kesadaran Kesadaran diatasnya kan Wah kita nggak boleh terlalu bersemangat Kita tidak boleh terlalu ini Nah Sehingga kita terbiasa mengontrol emosi kita Sehingga kita tidak dikokoasai oleh segala bentuk emosi kita Selama seperti kesadaran Mudah-mudahan Saat kita melakukan aktivitas yang lain di rumah Saat kita lagi stres nih di kerjaan Begitu pulang ke rumah Ada sesuatu hal yang tidak mengenakan Kita mau marah Tapi kesadaran kita mengambil alih Wah udah jangan marah Nah Mengontrol diri Mengontrol gitu kan Hal seperti itu Jadi dalam kehidupan sehari-hari Itu bisa mudah-mudahan terpakai gitu kan Seperti itu Nah bedanya dengan olahraga lain Sama olahraga lain juga gitu Kalau baik kalau pertanyaan kita harus fokus Cuman Seperti saya pernah Di olahraga bela diri kan Adrenalin itu harus dikeluarkan Semangat itu harus dikeluarkan gitu kan Biar repliknya main Nah kalau di Panahan itu nggak bisa Kita harus benar-benar mengontrol Supaya segala bentuk emosi itu Di bawah kesadaran kita Kesadaran kita harus lebih tinggi Itu yang Salah satu yang saya suka dari Panahan Malah sekarang gitu kan Dulu saya sangat senang sekali Sekarang malas nggak enak Berkurang dari Berkurang Gara-gara Panahan Saya jadi lebih Jadi Beralih ke Beralih ke Jadi menikmati Jadi kalau saya diem sendiri Kita bisa lebih menikmati Apa yang Allah hadirkan disini gitu kan Sambil makan Sambil minum Sambil minum Kita ngeliat orang Akhir-akhir ini sering meliburan Itu termasuk lagi menikmati Kalau kita hubungkan itu Dengan Tafakur Kalau menurut saya itu sama Tafakur itu kan memikirkan Menikmatilah Apa yang Hadir di hadapan mata kita gitu kan Ya selain Ya itu persis simpelnya ya Selain dari kita menganalisa Mengamati Seperti ilmuwan Tapi kan Untuk bisa kita menikmati Alam di sekitar kita Menikmati Keindahan dan sebagainya Kita perlu kesadaran untuk hadir disini Seperti itu Nah gini pak Kan Kalau di olahraga lain itu kan Ada jalur prestasinya itu pak Kayak di tiakwondo Itu kan ada jalur prestasinya Di sepak bola Di basket Itu kan ada jalur prestasinya nih pak Terutama buat yang anak-anak Yang akan melanjutkan sekolah ya Yang pelajar Yang mahasiswa Mungkin itu ada jalur prestasinya Kalau Kita kan di panan horsebow nih pak Ada gak sih pak Jalur prestasinya di panan horsebow Wah Kalau prestasi dalam Artian Tingkatan Anak sekolah gitu ya Kayaknya Saya kurang tahu ya Mesti kita Nanya ke Yang lebih tahu Yang lebih tahu Kebetulan hari ini Kita kedatangan Ketua Pespatnya Kota Bandung Bapak Yono Bapak Yono Gimana pak? Ya Ayo pak Kesini dulu pak Ya kebetulan Di sela-sela Kesibukannya beliau Sempat hadir kesini ya Sekarang lagi sibuk apa nih pak? Ah enggak Enggak ada kesibukan Oke Gini pak Lanjutin pertanyaan yang tadi nih Gimana Gimana Di panan ini gitu Di Kepondo ada Di basket ada Di sepak bola ada Nah Di panan horsebow ini pak Ada enggak sih Jalur prestasinya? Ya Horsebow ya Di panan horsebow Ya horsebow ini kan Ya sementara ini Di bawah Naungan Pespatnya ya Federasi Seni Panas Tradisional Indonesia Itu tiap tingkatan itu Ada Seperti di Koni Kalau di Koni kan ada Apa itu Tingkat Di erahnya itu Porda Porda Terusnya PON Ada tingkat nasionalnya Kan ada PON Ada Porda Mungkin kalau anak prestasi Apakah bisa diangkat Jadi PNS gitu kan? Atau masuk Bisa buat masuk sekolah pak Masuk sekolah negeri Kan Kalau Angkat sama PNS Dan diangkat jadi PNS Itu beda Oh gitu ya Kalau lihat dari aturan Jalur prestasi yang sekolah Itu kan Sertifikat Ini disini pak Sertifikat yang dikeluarkan oleh Koni atau KORMI Itu bisa Sudah diakui Sudah diakui Gitu ya Sudah diakui Kalau jalur prestasi Lewat jalur olahraga Berarti itu ada poinnya gitu pak Ada poinnya Nah kalau di KORMI KORMI ini Istilahnya Kalau tingkatan Porda itu Namanya PORPROP PORPROP Pekan olahraga Festival Olahraga Provinsi Namanya Biar membedakan Dengan itu Namanya festival Bukan pekan Festival olahraga Provinsi Ya Terus untuk tingkat nasionalnya Yang setingkat dengan PORN Itu namanya PORNAS Festival olahraga nasional Itu tingkat nasionalnya Tingkat nasionalnya Itu yang baru kemarin pak ya Ya kemarin Dilaksanakan di Palembang Palembang Tanggal 1 sampai 7 Juli ya Itu dari kota Bandung Ada gak pak yang ikut pak Ada dua orang Itu kategori anak Laki-laki Pelajar pak ya Pelajar Putra putri Putra putri Ya Yang ikut Untuk ke depannya nih pak Untuk ke depannya nih Biar lebih jelas Bagaimana Bagaimana Biar Orang tuh tertarik Terutama para orang tua Untuk mengikutkan Anaknya tuh Ke Panahan Horsbo Jadi selain tadi Yang diterangin sama Sama Laka Kalau di Panahan tuh Bisa menghadirkan Kesadaran Bisa Apalagi tuh Salah satunya membuat kita Lebih bersyukur ya pak ya Jadi begitu Nah Kalau di Secara ininya gitu pak Secara kurikulumnya Mungkin pak Itu gimana sih pak Jenjangnya gitu Apakah nanti ada Ada sabuk Kita Ada pertanian Nah itu gimana Apakah sistemnya Seperti apa gitu Kalau dari Seperti kota Bandung sendiri Gimana pak Kalau kota Bandung itu Punya program Programnya namanya Sertifikasi Keterampilan Memanah Tradisional Itu programnya Itu udah berjalan Berapa lama pak Kita akan Coba jalankan Jadi Itu kita Tetap meniru Ke Perpani Di Perpani Ada SKM Standar Standar Keterampilan Memanah Jadi kita Pakai Standar Keterampilan Memanah Tradisional Itu Si atlet Kita Sertifikasi Dia kemampuannya Di berapa meter Jadi Kita mulai dari 10 meter dulu Itu ada ujiannya Oh ada ujiannya Kalau dia lolos Misalkan lolos Di 10 meter Baru tahu itu ada ujiannya pak Kayaknya saya 10 meter juga Belum tentu lolos pak Ya Kalau dia Itu gratis pak ya Bayar Tentu ada pembayaran Sertifikasi Karena itu Sertifikasi Itu pasti Melibatkan beberapa orang Gitu ya Ada juri Ada juri Itu perlu Betul makan Betul makan Tapi kita Ya Bayarannya Sedikit sih Ya Paling hanya 50 ribu Tidak akan memberatkan Jadi tujuannya apa Ketika dia Misalkan Tidak lolos di 10 meter Jangan melangkah dulu Ke tingkatan 15 meter Fokus dulu aja 10 meter Tamatin 10 meter Nah Kalau udah seluruh 10 meter Dia bisa ke 15 meter Baru 20 Kalau dia mencapai target Poin sekian Gitu ya Baru mundur Baru mundur lagi 20 meter Ya Untuk 20 meter Karena kita Keterbatasan di tempat Nanti Ada Langsung 70 Ya enggak Tetap di 20 meter Tapi si Si Apa targetnya Kita kecilin Jadi sebesar coin gitu pak Enggak sebesar 20 cm Diameter 20 cm Target sampai targetnya Poin tertentu Itu ada sampai ke 4 tingkatan Tingkatan basic Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Itu kalau misalkan Si anak 3 kali Enggak lolos nih kan Apa Bisa melihat belakang Belakang kemana Belakang target Jadi colong-colong Belakang Itu buat anak Itu buat anak aja Atau buat yang Senior juga pak Semua Buat semua juga ya Semua Semua Tapi kalau yang Senior Mulai langsung di 15 meter Yang 10 aja dulu pak Boleh Itu tingkatan basic 10 meter Tingkatan dasar ya Tingkatan dasar ya Boleh mulai dari Anak SD ya 10 meter Jadi kalau yang Tingkatan tadi Itu akan mulai Diberlakukan Secepatnya gitu pak Secepatnya Itu Ya kita lakukan Sertifikatnya Sertifikat dapat Bisa ditukar makan siang Enggak Sertifikat dapat Kalau yang gak lolos Bisa dipakai Oh iya iya Pakai rambut Kalau yang gak lolos Yang tentu gak dapet sertifikat Itu yang dapet sertifikat Yang lolos aja Jadi dia kalau gak lolos Di tahapan tersebut Seluruh latihan lagi Seluruh latihan lagi Ini gak ada nih Lewat belakang Gak ada Lewat belakang Kemana lewat belakang Harus lolos ya Harus lolos Saya izin langsung latihan lagi ya Oh siapa Terima kasih banyak Oh iya sama-sama Semoga bermanfaat Iya pak Sama-sama Makasih pak Ya begitu Sobat Archer Sedikit bincang-bincang kita Tentang panahan hari ini Semoga bermanfaat Saya Dwi Dan Cek Malaka Dan Pak Yono Mengucapkan terima kasih Sampai ketemu lagi Di video kita berikutnya Jangan lupa like and subscribe 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 cho kênh lalas